Kami tentunya bersepakat bahwa menjalin silaturahir itu tanpa batas waktu. Dan secara retrospectif, persamaan dan kedatangan Bapak Suriapaloh ini juga berawal saat berjuang bersama dengan Ayahanda Bapak Susilo Bambang Ibuyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tahun 2004 yang lalu. Dan tentu sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan, beliau berdua ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, kami tentu bersepakat dan semakin mengintensifkan komunikasi baik secara bilateral antara Partai Nasdaq dan Partai Demokrat, namun juga dengan sahabat kami PKS, dan tentunya selalu membuka untuk terus berkomunikasi dan bersahabat dengan partai-partai politik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!